Ngapain main kesana? Kan belum ada cucu. Kalo udah ada cucu baru deh main kesana Jadi kalo main juga enak, ada alesan nengokin cucu ucap ibu mertuaku Hi everyone! Welcome back to my channel, Adzeng! Hei, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard! Hii, segmen kesayangan temen-temen nih, apa lagi kalo bukan? Cu time! Curhat time! Jadi kemarin gua udah tanya di story gua, coba ceritain apasih kata-kata yang paling nyesh nyakitin di tahun 2023 Hiii, Pini Sirin ceritanya apa aja? A jembolnya mana? A jembolnya mana? Like dulu dong videonya, abis subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya And now let's move on to the video! Dooooo! Perkataan TERMENYAKITKAN2023 JATÚH kePADA MERTUA PEREMPUAN DEEEL SIAPA LAGI! Pekara aku gak bisa beberes rumah Ngandalin pembantu Dan gak pernah masak Selalu gojek Iya gimana sih? Kan kerja Gak sempet buat jadi menantu. Imian dia Ditambah parahnya lagi Dia suka ngungkit-ngungkit Si namaat hmm jadi sinamot itu adalah kayak uang tanda jadi kayak dibeli air susunya dibeli uang susu maksudnya susu dibeli kalo lo tuh udah ngerawat nih anak kayak yaudah nih jadi milik gue nih sekarang gitu kali ya kayak uang tanda jadi gitu kali ya gimana sih ada yang bisa njelasin ga? coba yang lebih detail komen dulu di bawah katanya sinamot ku tuh kemahalan malah dapet mantu kayak gue yang ga ada gunanya ooo okey ini mungkin mertuanya mikir perempuan tuh barang dagangan kali ya nih gue udah ngeluarin buat segini gitu lu harus dapetin ABCDE gitu bahkan dia ada suruh suami buat nyerain aku karena dia beberapa kali mimpi kalo aku selingkuh duh ini bener-bener nih mertua toxic kayak gini nih inilah yang bikin gue mau gila punya mertua kayak ibu siahaan ini aduh namaste tapi gini 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 kalo ada konflik antara menantu sama mertua yang bertanggung jawab adalah siapa? suami gak ada nih kita sebagai mantu ya berusaha untuk ngedekin mertua gak ada gak usah gak usah capek saya capek ini adalah tugas suami dimana dia menjadi jembatan antara mamanya dan antara istrinya dia yang harus ngebaya-bayain emaknya emak maksud istri aku tuh gini begini 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 jangan malah jadi kompor jangan juga cuman diem aja ih gila kali gue kalo punya suami diem aja kalo misalkan gue punya konflik gitu ya sama keluarganya dia terus gue yang mesti bayai-bayain gue mesti minta maaf bayai-bayai padahal gue juga gendek aku tuh baru nikah tahun 2022 satu tahun dilalui belum dikaruniai anak singkat cerita bulan lalu adalah kebahagiaan bikin acara di rumah mertuaku aku bantu-bantu siapin makanan bersama ibu mertua lagi asik-asik ngobrol nih tiba-tiba ibuku nitip salam ke ibu mertuaku sontek aku infokan ke ibu mertua oh iya bu dapet salam dari mama katanya kapan main kumpul bareng dengan santai ibu mertuaku bilang ngapain main kesana? kan belum ada cucu kalo udah ada cucu baru deh main kesana jadi kalo main juga enak ada alesan nengokin cucu ucap ibu mertuaku detik itu air mataku netes jelep banget dari hati belum bisa lupain sakitnya beliau bilang kayak gitu aduh sejujurnya ya ini cerita kayak gini nih banyak banget yang cerita loh kayak kenapa gitu yang disalahin tuh selalu perempuan gak bisa hamil padahal s***** anak lo tuh kosong kestal gua anjir gua rasa tuh s***** amatnya tetep kecampur apa tahi jadinya kayak gak jadi anak tapi perempuan molo yang disalahin hahaha emosi nih Rachel Goddard nih soalnya banyak banget cerita serupa tuh aduh emang sulit kalo punya nyokap toxic mau main bentar aja diledekin deh punya duit lu mending duit lu tuh ya buat bantu-bantu kek beli beras kek gula kek apa gitu capek banget seakan-akan gue gak boleh seneng-seneng padahal gajian juga belum 3 bulan di kerjaan pertama gue gue juga udah setoran 40% gaji gue buat nyokap padahal di tiap awal bulan Selamat datang di Sandwich Generation tapi ini kayaknya porsi toxic ya say kayak bentang-bentang lu anak gitu jadi kalo lo udah punya duit dikit harus dipalakin, harus ngasih orang tua buat elo nih yang lagi nonton Sandwich Generation terutama dengan bumbu toxicnya cepet-cepet deh keluar jauh-jauh dari keluarga bukan berarti lo tuh harus nge-cut off keluarga lo enggak gak usah jangan gitu ya tapi lebih kepada mementingkan mental health jangan deket-deket supaya hal-hal yang kayak gini tuh gak kejadian terus dan ujung-ujungnya lo mesti bolak-balik psikolog oke? Halo Rachel, kenalin saya anak ketiga dari dua bersaudara kedua abang kandungku kaya raya tapi dua-duanya nikah sama iblis yang bikin hidup saya dan ibu melarat waduh bayangin mereka tuh sering liburan ke luar negeri apartemennya banyak, anaknya semua sekolah di international school tapi bulanan untuk ibu tuh masing-masing cuma kasih 3 juta per bulan ngakakan 3 juta masing-masing berarti sebulan ibu lo dapet 6 juta ya bener gak sih kan? hidup dimana dulu nih? di Jakarta atau dimana? kita berdua tinggal di Jakarta mana cukup berdua segitu kemaren dong ada gila-gilanya aku cuma mau pinjem uang 5 juta buat nambahin DP mobil untuk antar ibu berobat eh si mbak Ipar malah nyuruh saya ngelonten hahaha gua bisa bayangin sih Ipar tuh kayak kesel ah udah lo ngelonten aja lo minta duit mulu gitu kali ya iya gak sih? gak tau iya sih dikasih setengahnya tapi mulutnya itu loh padahal mereka baru jual apartemen bisa-bisanya gak inget keluarga yang membutuhkan fuck lah kata gue mate hahaha aduh bentar-bentar ini gua bedah dulu ya ini lo pasti umur udah 18 tahun dong ya kan? cutem kan 18 tahun gitu ini 6 juta berdua kalo berdua emang ada yang mepet tapi ini sebenernya ngasih buat ibu lo doang kali ya lo ada bareng sama ibu lo gitu cuma gimana ya? ehh.. mungkin kalo lo udah 18 tahun lo bisa kerja lo bisa bantu ibu lo gitu untuk tidak terlalu memberatkan abang-abang lo mungkin bisa kali ya ini gua bingung nih soalnya gak ada dari dua pihak gitu soalnya ini kayak terbaca lo dikasih 3 juta menurut gua sih cukup ya UMR aja di Jakarta berapa sih sekarang? 5 juta ya? masih ada 1 juta lebih gitu kayak menurut gua sih 100 juta cukup cuma masalahnya kalo di dalam keluarga ada ketimpangan sosial nih ya kita gak ada di semtex bracket itu kayak gimana gitu kayak yang kaya-kaya banget gitu sedangkan yang miskin-miskin banget ada kejomplangan nah ini kadang-kadang suka ada timbul-timbul yang namanya iri hati tapi kalo masih sama-sama susah atau sama-sama kaya ya itu kayaknya iri hati tuh kurang iri hati tuh tidak pada tempatnya kalo terlalu jomplang ya yang satu ngerasa hidup susah terus yang satunya lagi enak banget nah liburan ke luar negeri jual apartemen sekolahin anak di internasional itu bingung tuh siapa yang harus disalahin tuh ya? ya kan kalo yang satunya sukses kaya yang satunya enggak tuh apakah yang ini kurang usaha? apakah yang ini kurang usaha? hehehehe tau kita lanjut halo kacau aku mau ikutan curhat ya aku tuh punya ponakan dia emang dari kecil udah troublemaker cuma emang dari dulu gak dekat karena tinggal jauh waktu pas lebaran kemarin ketemuan lah lagi main-main sama anakku tiba-tiba anakku nangis dateng katanya tempat minum semigelnya palsu dia bilang itu karena keluargaku miskin jadi gak bisa beli yang asli sakit banget ya Allah padahal masih umur 10 tahun kok mulutnya gitu amat ibunya minta maaf sih tapi minta aku untuk maklumin kelakuan anaknya trauma banget kacel kalo kumpul keluarga lagi anak kecil kan gak? mungkin tau ya semigel asli sama semigel palsu kecuali ada orang dewasa yang ngasih tau gitu dia jadi tau nih mana yang asli mana yang palsu karena anak kecil tuh selugu itu sebenernya ya umur 10 tahun maksudnya kayak mungkin kurang perhatian juga dari orang tua kok anaknya sampe ngomong kayak gitu mak bapanya gak tau aduh ini mengukit kisah lama nih jaman-jaman gue SD nih kan lagi jaman-jamannya terkenal baby G Casio beuh semua anak di sekolahan gue pada pake baby G of course dong gue minta sama mamak gue beliin jam tangan baby G yang kalo dipencet lampunya nyala ada lumba-lumbanya tuh tau gak sih? jaman itu dibeliin lah gue tuh baby G 100 ribu di pasar baru tentu saya tidak tau itu asli atau palsu ya pake aja gitu ke sekolah sampe gue dikatain gue dibully karena gue pake baby G ungu palsu beuh lakit hati ding-ding sampe gue berkawul nanti kalo gue udah punya uang gue bakal beli jam tangan baby G nih toh nih jam tangan yang dulu gue pengen banget beli dulu tahun 90-an 2000-an mungkin 1 jutaan kali ya kemarin gue beli second hander dan ini tuh kayak memulihkan inner child gue lanjut sebuah pengakuan Kak Cel jangan sampe kebongkar ya gue gak punya second account nih gue tuh ****** dulu waktu masih pacaran pernah sama cewek tapi sekarang nikah sama cowok nih wkwkwk masalahnya suamiku semenjak covid jadi rumah kan dan karena kerjaanku bagus dia jadi males nyari kerja lagi aduhhhh sedangkan anak makin gede makin banyak pengeluaran dan dia bener-bener gak mau usaha lebih suka main game di rumah karena itulah kita sering berantem dan gue ketemu lagi sama mantan pacar sekarang dia jadi mami-mami tiktokers yang followersnya banyak hahahaha tildati dong sayang hahahaha terus jadilah kita CLBK guenya jadi keenakan karena sekarang si mami ini tajir Kak siap ketemu suka dibekalin uang anakku dibeliin mainan diajakin liburan sampe akhirnya suamiku tau aku pikir bakal diceraiin nih atau minimal ya dimaki-maki kek taunya gak kacau suamiku gak peduli dia bilang selama keluarga kita baik-baik aja ekonominya dia bisa menerima keadaan ini asalkan dia gak kerja lagi what? gila kan Kak sakit hatinya tuh nyesek gitu loh jadinya kok ada ya suami yang ngebolehin istrinya jadi ane-ane katanya selama gadunnya bukan laki dia fine-fine aja bingung gitu kayak pen ngetokin mohon maap dimana harga diri? bentar deh gue tuh rada bingung gitu sama pan s***** bay s***** kalo bay s***** akse desa gak sih bisa ke cowok bisa ke cewek tapi kalo pan s***** tuh kayaknya yaa ini kayaknya tuh dia tidak orientasi kepada s***** gitu jadi pan s***** tuh bisa sama trans bisa sama gay bisa sama lineas dini bisa sama siapapun dan dia gak punya orientasi sama satu hal bener gak sih? coba dong yang tau komen di bawah ya yuhuuu mau cerita nih drama keluarga ekonis si sisi gue itu tinggal dari kecil sama ortu di rumah opa akhir tahun lalu opa sakit kritis dan om juga tantaku malah ngebahas mau jual rumah opa orangnya masih hidup loh oke aduh aduh dan tau apa? mereka malah bersetongkol untuk mengusir aku dan ortu kalo opa meninggal sadis banget ya kan? padahal mereka gak tau apa yang kami sudah lakukan demi mempertahankan rumah ini sedihnya harus ngelepasin rumah kami yang dari kecil ini apalagi kami juga gak ada tempat untuk tinggal sedangkan om dan tantaku rumahnya banyak gak adil banget semoga mereka cepat dapet karma bentar gue baca lagi ya padahal mereka gak tau apa yang kami sudah lakukan demi mempertahankan rumah ini ini rumah keluarga kan? bukan rumah orang tua lo rumah opa lo yang notabene kalo sampe amit-amit ya ini kan opa masih ada nih kalo gak ada berarti harus dibagi sama anak-anaknya sedih sih pasti pasti sedih banget lo udah menganggap ini tuh rumah lo rumah orang tua lo tapi kenyataannya ini bukan ini masih rumah opa lo gue tau ini tuh hal yang tidak boleh dibahas terutama kalo orang tuanya tuh masih hidup sebel banget cuma ya gimana gitu once again itu rumah opa lo yang lo dikasih tinggal disitu of course lo pasti akan renovasi menjaga merawat karena kan lo tinggal disitu gitu sedih sih tapi ya semoga lo bisa dapetin jalan keluar ya tahun lalu aku hamil bukannya happy tapi malah jadi titik terendahku karena aku gak punya uang untuk makan dan suamiku ninggalin aku untuk sahabatku sendiri wah ada gila-gilanya nih katanya aku gak cinta sama kamu sebenernya itulah kata-kata yang paling menyakitkan dari suamiku aku pun dijudesin sama ibu warung karena ngutang kerupuk nasi uduk 2000 buat lauk makan aku aku stress banget lo lagi hamil mau makan nasi sama kerupuk itu juga ngutang oh my god kalo gak punya uang jangan berbuat sampe hamil katanya kerupuk itu jadi lauk satu-satunya sebagai temen nasi putih aku gak bisa kerja karena badanku lemah aku terpaksa balik kampung dengan ikut truk kuproi dan dimarahi sama ortuku karena hamil tapi untungnya aku masih dikasih makan dan dibiayain untuk lahiran dan anakku sehat cuman ortuku gak suka sama anakku ini kamu tuh anak yang nyusahin sakit-sakitan melulu bapakmu sukanya manjain kamu kakak-kakakmu sampai kurang perhatian kamu tuh anak yang gak ngerti orang tua semua kata-kata itu aku dengar dari ibu saya aku cuma menjawab aku gak minta dilahirin dengan penyakit bawaan aku emang belum bisa ngasih ibu uang yang banyak puncaknya penyakitku kambuh di tahun 2023 ini semoga 2024 aku lebih sehat lagi ya kak doain amin aku punya sepupu yang mulutnya bener-bener pedes tahun 2023 akhirnya aku menikah tapi ketika dia tau colom suamiku dia bilang nikah kok sama bandot heheheheh taretnya dua nih pedes banget buset iya aku nikah sama laki-laki yang umurnya 15 tahun lebih tua dari aku terus apa salahnya? lagian bukan suami orang suamiku bener-bener cinta sama aku dulu juga pernah dia menghina kerjaan ibuku mulut saudaraku ini emang bener-bener minta dirukiah apa-apa di komentarin bener nih entah ibunya anaknya sama aja kalo ngomong suka nyakitin bukan sekali dua kali menghina gitu tapi berkali-kali udah jangan bikin dia menghina lo lagi dengan cara apa? jangan deket-deket tuh ya kerja di agency emang bisa jadi apa tuh duit? langsung aja tuh gue ulti post foto-foto liburan ke beberapa negara dan beli hp baru giliran post kayak gitu dibilang jalan-jalan terus emang punya duit dari mana? ih ya kan gue kerja coy ih kadang-kadang ya mungkin orang tua jaman dulu kalo mau banyak duit ya kerjanya jadi pegawai pemerintah pake seragam gitu loh kayak pikiran boomers yang masih kolot gak tau dia kalo kerja di agency tuh sebenernya lebih fun mental lebih sehat gak tau deh kalo itu ya heheheh tapi duit juga ya ada eh gue juga gak tau ya kalo itu ya tapi maksudnya gak semua pekerjaan itu sukses kalo jadi PNS doang masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa sukses juga karech gue mau ikutan ini kejadiannya pas ortu gue ribut karena dicurigai bokap gue ada ciwi lain nah pas gue disuruh mata-matain sama nyokap eh kepergok deh tuh sama bokap gue kurang canggih mainnya ya terus bokap gue kayak kaget dan sempet adu mulut di tempat umum dan lo tau kak gue dibilang anak bego tolol durhaka lewat chat sama bokap karena gak ngasih tau bokap kalo nyokap ngikutin bokap disitu gue nyes banget di kata akhir dan gak bisa gue lupain gue bingung jadinya di satu sisi ya bokap satu sisi nyokap jadi anak pertama serba salah ya kak inilah aduh suka kesel gue nih kalo orang tua tuh curhat-curhat gitu ya sama anak soal keributan rumah tangga dan ini adalah permasalahan rumah tangga yang diselesaikan oleh orang tua aja anak tuh jangan disuruh ikut-ikutan gak usah dicurhatin apalagi sampe disuruh ngebuntutin bapaknya sendiri karena ini malah semakin rumit complicated gitu tinggal dipanggil lo ada cewek lain yaudah ngomong aja ya kalo emang ada ya gak patah coba jujur aja gitu kayak have a boss men namaste waktu lahiran harus sesar kata dokternya habis sesar di jengukin mertua terus dia bilang sayang banget gak lahiran normal jadi gak ngerasain ibu seutuhnya gila 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 kalo dibilangin kayak gitu sama orang yang kita gak kenal kayak sakit tapi yaudahlah ya tapi ini di ngomongin sama mertua tau apa sih? tau apa sih? aduh lu gak tau aja yang namanya lahiran di belak perutnya itu meregang nyawa cuy tapi kalo ditanya nih apa sih kata-kata yang paling menyakitkan untuk Rachel Goddard di tahun 2023 pas gua buka segmen ini gua bertanya-tanya gitu ya sama diri gua sendiri mungkin ada satu dua gitu tapi kayak let it go aja guenya ya ini guenya kenapa? karena gua masih bisa mikir oh mungkin he's having a bad day mungkin dia lagi sakit hati atau dia lagi gak enak atau dia lagi kecewa sama orang terus pengen numpahin rasa amarah sakit hatinya supaya gua ngerasain apa yang dia rasain gitu jadi kayak kalo kata-kata sih jujurnya gak terlalu ngena di hati gue atau mungkin udah terlalu banyak hal-hal yang gua cuman kata-kata yang menyakitkan gitu loh gini 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 kalo kata-kata gua tuh kayak masih okay i can deal with it tapi kalo sudah yang namanya lakukan tindak kriminal nih dengan cara memanfaatkan supaya dia bisa ngambil uang gua gitu atau dia bisa ngambil gopay gue gitu atau dia bisa mengambil sesuatu yang bukan haknya tapi sebenernya hak gue gitu diambil gitu kan menakukan sebuah tindakan yang tidak menyenangkan dengan kriminal itu itulah yang bikin gua sakit hati kenapa? karena dia sebenernya di dalam hatinya lubuk hatinya nih ya dipikirannya di alam bawah sadar dia udah berencana untuk melakukan tindak kejahatan oke apapun itu ya seberapapun jumlahnya yang namanya kalo sudah melakukan tindak kriminal uh bisa nih kayaknya nih diambil gopaynya atau kayak bisa nih diambil bareng-barengnya atau gimana kayaknya penuh-penuh sakit kali ya atau apalah gimana lah itu ya tuh sudah berpikir bagaimana lo udah mau menjatuhkan orang lain nah itu tuh yang bikin gua kayak jelep banget tau gak sih? oke guys itu dia tadi ya cutan kata-kata termenyakitkan 2023 kalo temen-temen punya ide lain cutan yang lain coba tolong komen di bawah sini dan jangan lupa di subscribe, di share, di like, di komen videonya dan diaktifin notifikasinya biar kalo ada video baru dari gue temen-temen bisa dapet notifikasi dan once again thank you so much for watching I'll see you on my next video stay kece, bye-bye, bye-bye, bye-bye